Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Terima kasih Anda masih bersama kami di kawal Pilkada Pemirsa. Jelang Pilkada Jakarta 2024 muncul gerakan tusuk 3 paslot. Dan gerakan ini sebagai bentuk kekecewaan atas calon yang ada. Ketiga bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta terus turun ke masyarakat untuk berdialog dan memperkenalkan diri mereka. Ridwan Kamil mengunjungi sejumlah tempat krusial seperti Makam Bapriuk di Jakarta Utara. Selain berziarah, RK juga meminta doa kepada para ulama dan warga yang hadir. Lawannya, Pramono Rano Karno memilih untuk berdialog dengan warga di Car Free Day. Rano juga memanfaatkan popularitasnya sebagai tokoh betawi, yaitu Sidul yang terkenal dalam drama TV Sidul Anak Sekolahan. Sementara calon independen, Dharma Pong Rekun, temui warga yang tinggal di Waduk Pluit, Jakarta. Ia mendengarkan keluhan warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit. Namun kegiatan ini belum banyak membuahkan hasil. Lantaran masih gerakan mengajak warga untuk mencoblos ketiga calon di Pilkada mendatang. Gerakan ini pun menjadi perhatian para calon yang bertarung. Pemirsa, gerakan coblos tiga calon ini muncul di Pilkada Jakarta. Lantas, apa pengaruhnya terhadap perolehan suara dari para calon? Kita akan lihat bersama-sama. Ya, pemirsa, ini adalah gerakan coblos semua calon, yaitu di mana kita ini diajak untuk mencoblos seluruh pasangan calon yang berkompetisi di Pilkada Jakarta. Nah, ini pertanyaannya, apakah boleh kita mencoblos semua pasangan calon yang ada? Kita lihat berikutnya. Ya, sebenarnya pemirsa tidak ada larangan untuk mencoblos ketiganya, tapi suara yang kita berikan ini nanti akan menjadi tidak sah. Karena syarat suara sah adalah hanya satu coblosan pada gambar pasangan calon, seperti ini, dan satu coblosan pada nomor urut atau nama pasangan calon, seperti yang terlihat di bawah sini. Dan pemirsa, untuk suara yang dikatakan atau dinyatakan menjadi tidak sah ini, bila kita mencoblos lebih dari satu pasangan calon. Jadi, seperti tadi, jika kita mencoblos tiga pasangan calon, maka otomatis suaranya itu tidak sah. Dan juga, bila syarat suara rusak atau tidak dicoblos pada tempat yang tepat, maka suara otomatis dinyatakan juga tidak sah. Lalu, pemirsa apa sih sebenarnya yang terjadi bila syarat suara ini tidak sah, unggul, atau syarat yang tidak sah ini unggul dibanding pasangan calon yang ada? Maka, jawabannya tidak ada, tidak ada pengaruhnya. Karena, poin pertama, syarat suara tidak sah ini tidak dihitung, pemirsa. Dan nantinya juga tidak akan ada pemilihan ulang. Jadi, misalkan suara tidak sah ini mencapai 80%, maka calon dengan suara terbanyak dari 20% yang ada tadi, atau ini tetap menjadi pemenang di pilkada. Ia pun tetap nantinya akan dilantik menjadi pemimpin dari daerah tersebut. Makanya, pilihlah salah satu pasangan calon pemirsa yang sesuai aturan yang ada. Karena perilaku coblos semua sebagai bentuk perlawanan atau protes politik warga ini sama sekali tidak berguna. Terima kasih telah menonton!